Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Abah Handud Salam Barokah dari Kota Mekah Alhamdulillah saudara Pada saat ini saya berada di Jabal Sur Jabal Sur ini adalah satu gunung Yang terletak di sebelah selatannya Kota Mekah Jadi satu gunung ini menyimpan satu sejarah sedih Perjalanan Rasulullah SAW sebelum beliau berangkat hijrah ke Kota Madinah Hijrahnya Rasulullah SAW dilakukan karena Mendapat banyak tekanan dan ancaman dari orang-orang Kufar Mekah Masa itu merupakan waktu yang kelam bagi umat Islam Masa yang sangat sulit untuk menegakkan agama Allah Bahkan dalam masyawarah yang panjang di Darun Nadwa Para pemuka Quraish Kufar Mekah Merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW Mereka mengirimkan para pemuda perkasa Yang berasal dari tiap-tiap kabilah Quraish untuk menjejal gojo Masing-masing dilengkapi dengan sabilah pedang saudara Pada suatu malam Rasulullah SAW Dikepung oleh orang-orang Kufar Mekah Oleh pemuda-pemuda tadi yang telah ditunjuk untuk menghabisi Rasulullah Dan Rasulullah beliau dalam keadaan berada di rumahnya bersama Ali bin Adi Talib Terjadilah pengepungan pada suatu malam tersebut Setelah demikian Larut malam Rasulullah memanggil Ali Agar menggantikan tempat tidurnya saudara Ali yang setia menemani Rasulullah SAW Beliau langsung berkegas dan menggantikan tempat tidurnya Rasulullah Dan Rasulullah pun keluar dari rumah tersebut Keluar dengan selamat Dengan perintah Allah Dengan membaca Dengan kehendak Allah Pemuda-pemuda perkasa yang telah ditunjuk oleh orang-orang Kufar Mekah Untuk menghabisi Rasulullah tersebut Tertidur lelap semuanya Dan Rasulullah keluar dengan tenang Menuju ke rumahnya Abu Bakar Radiyallahu'an Sesampainya di rumahnya Abu Bakar Radiyallahu'an Beliau mengetuk pintunya Dan mengajak kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar Saya dapat wahyu dari Allah Untuk mengajakmu dan menemaniku Pergi hijrah dari Kota Mekah menuju Kota Madinah Dan sambutan Abu Bakar Meletiskan air mata Bukan air mata sedih saudara Akan tetapi air mata kebahagiaan Karena telah dipilih Untuk menemani Rasulullah Hijrah ke Kota Madinah Sedangkan Sebelum Rasulullah sudah banyak Para sahabat hijrah terlebih dahulu Berangkat Kota Madinah Dan terakhir Rasulullah bersama Abu Bakar ini Di tengah malam ini Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Beliau tidak langsung pergi ke arah tuara Menuju ke Madinah Akan tetapi beliau masih mutar dulu Ke arah selatannya Kota Mekah Yaitu bermalam di Jabal Sur ini saudara Sesampainya di Jabal Sur Maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Beliau mendaki Menaiki Jabal Sur yang tingginya Kurang lebih 1.500 kaki ke atas Karena Jabal Sur ini adalah Satu gunung yang tinggi sekali saudara Yang berada di Kota Mekah Dan batu-batunya sangat tajam sekali Untuk didaki Begitu sesampainya di atas Abu Bakar yang sangat setia Menemani Rasulullah SAW Tidak memperbolehkan langsung Memasuki Gua Sur tersebut Akan tetapi beliau Terlebih dahulu Masuk ke Gua Sur Untuk memeriksa keadaan guanya Karena kalau gua biasa ditinggal Atau tidak pernah ditempati Biasanya banyak Banyak apa namanya Hewan-hawan yang buas Atau hewan-hewan yang Dapat menyakiti Rasulullah Dan memang benar setelah beliau Abu Bakar Rajaullahu'an Memasuki gua tersebut Menemukan beberapa lubang Yang sehingga disumbatlah Beberapa lubang tersebut Sebagian disumbat dengan kain Bahkan disobeklah dengan bajunya juga Bajunya Abu Bakar Semua lubang-lubang sudah disumbat Cuma tersisa dua lubang saja Yang tidak tersumbat Setelah dua lubang tersebut Tidak disumbat Karena tidak menemukan Apa-apa atau barang Baju dan lain sebagainya Untuk menyumbatnya Maka Abu Bakar Mempersilahkan Rasulullah Untuk masuk di gua tersebut Setelah Rasulullah Masuki gua tersebut Bersama Abu Bakar Abu Bakar duduk Dan menyumbat dua lubang Yang belum sempat disumbat Dengan baju tersebut Disumbat dengan kaki dan tangannya Dan bersilahkan Beliau Rasulullah S.A.W Tidur di pangkuannya Saudara Begitu hati ini menangis Jika mendengar sejarah ini Terus Rasulullah Istirahat Di pangkuannya Abu Bakar R.A.W Setelah malam Beliau Ada satu hewan Yang menyengatnya Menyengat salah satu tangannya Bengkaklah tangannya beliau Beliau tidak bisa menahan Rasa sakitnya Dia mencoba untuk bertahan Agar Rasulullah Tidak terganggu Waktu istirahatnya Sampai beliau ini Meneteskan air mata Tanpa terasa Tetesan air mata tersebut Jatuhlah ke pipi beliau Yang agung Nabi Muhammad S.A.W Terbangunlah beliau Bangun dan bertanya Kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Kenapa engkau menangis Apakah engkau bersedih Karena Menemaniku Di perjalanan hijrah ini Maka Abu Bakar Yang mulia Menjawab Ya Rasulullah Saya menangis Bukan karena Saya ini bersedih Saya menangis Ya Rasulullah Pada tangan saya ini Ada satu hewan Yang telah menyenangkannya Setelah demikian Saudara Tersengatlah Tangan tersebut Dan bengkak Dan Rasulullah S.A.W Meludai tangannya Abu Bakar Setelah diludai Subhanallah Dengan kehendak Allah Langsung sembuh Saudara seketika Dan begitulah Mujizat Rasulullah S.A.W Keajaiban pun terjadi Pertolongan Allah Kepada Nabi Muhammad S.A.W Untuk menolong Abu Bakar Saudara Dan pertolongan tersebut Tidak cukup sampai di sana Akan tetapi Gua yang telah dilewati Rasulullah S.A.W Dibuntu oleh Sarang laba-laba Saudara Selain sarang laba-laba Allah merintahkan juga Kepada makhluknya Kepada burung merpati Agar bertelur Dan bersarang Di depan pintu tersebut Di depan lubang Gua tersebut Agar tidak mudah Dicerigai oleh Orang-orang Kufar Mekah Pada saat Mencari Keguar Sur ini Ya Inilah perjalanan Sebagian kisah Daripada Nabi Muhammad S.A.W Tepatnya Dibuntu oleh Jawa Rasulullah S.A.W Saudara Selain daripada itu Selama Rasulullah Menginap disini Beberapa malam Saudara Yang ikut Andil berjuang Yaitu Siti Asma Bin Abu Bakar Dalam keadaan Hamil Saudara Dan Siti Asma Tersebut Saudara Ikut andil Mengirim makanan Kepada Rasulullah S.A.W Dan Ayahnya Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Wadihullah Setiap hari Beliau mendaki Ke atas Saudara Mengirim ke atas Bayangkan Wanita hamil Yang sedang hamil besar Mendaki Ketinggian gunung Sebuah perjuangan Dan kecintaan Siti Asma Kepada Rasulullah Walaupun Beliau dalam keadaan Hamil Beliau rela Mengantarkan makanan Dari bawah Sampai ke atas Dan selain Siti Asma Binti Abu Bakar Ada lagi Saudaranya Yaitu Abdurrahman Bin Abu Bakar Beliau Juga Ikut andil Di sana Membantu Untuk menghilangkan Jejak-jejaknya Rasulullah Di dalam Di Bekas-bekas Jejaknya Di sekitaran Gua Gua Suru tersebut Agar tidak mudah Dijumpai oleh Orang-orang Kufar Makkah Saudara Dengan cara apa Yang dilakukan oleh Abdurrahman Bin Abu Bakar Beliau Abdurrahman Bin Abu Bakar Mengembala kambing Saudara Mengembala kambing Mulai dari pagi Sampai sore hari Di pinggiran Sekitaran Jebel Suru tersebut Agar Bekas jejaknya Rasulullah Dan Abu Bakar Hilang dari Apa namanya Dari bekas Gudun Pasir Dan itulah Yang dilakukan Sebagian Perjuangan Oleh putranya Abu Bakar Asyid Jikradil Lohan Dan inilah saudara Sebagian kisah Daripada gunung Atau Jebel Sur Cukup sedih Saudara Jika kita membaca Sejarahnya Mudah-mudahan Tidak cukup Saudara-saudaraku Mendengarkan Dan menonton video ini Akan tetapi Bisa menyaksikan Langsung nanti Seperti apa Jebel Sur Dan gunung Sur ini Dan gua Sur ini Mudah-mudahan Allah memanggil Saudara-saudaraku Yang menonton Menyaksikan video ini Sampai selesai Mudah-mudahan Allah Mudahkan segala urusannya Amin 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 Saudara Terima kasih Sampai jumpa Bersama saya Bahandut Saudara Terima kasih Sub indoors Sampai jumpa Bersama Sampai jumpa Hahaha Terima kasih telah menonton!